Terima kasih. Terima kasih ya. A-I-U-E-O. Oke. Saya udah komit? Sebutin Mikarin siapa? Sebutin. Nina. Serius? Nina? Ini ya? Ha! Eh, enggak. Tunggu. Sebentar. Kali tadi dipotong aja. Hah? Kok bisa, mas? Mata-mata ya? Haha, mata-mata. Kepoin gue dari kecil ya? Saya enggak segitunya. Sebetulnya kamu sendiri yang ngasih tau. Dari? Kapan mas gue ngasih tau-nya? Secara enggak langsung. Saya tinggal mendeskripsikan warna-warnanya saja. Ingat yang di awal tadi banyak warnanya. Saya jelasin. Iya. Dan stop di beberapa warna yang deskripsinya benar ya. Iya. Aero, imperial. Yes? Iya, betul. Masa sih? Gue yang mikir namanya, gue yang kocok kartunya, Lambo Yoko dia yang ketemu namanya gitu. Kayak, hey. Tadi gue dihiplotis ya? Enggak ya? Tadi gue dihiplotis enggak ya? Ini beneran, mas. Bener, ini kan warna yang tadi kamu stop secara acak. Iya. Jadi juga kamu yang kasih tau orangnya siapa. Ini main blowing loh. Iya. Enggak, based on. Kan tadi kan aku yang ngocok kan soalnya. Berarti aku yang memilih kartunya. Iya. Kok bisa gitu kan aku enggak memilih secara sengaja, mas. Kan ditunjukin awal satu-satu. Iya. Alhamdulillah sadar, maket chair. Sudah tahu urutannya. Sudah tinggal gacak-gacak. Nah, saya tinggal seperti main scrabble. Tahu ya? Iya. Nyusun alfabetnya. Karena tadi terakhir ada Jade, kan? Iya. Sudah enggak bisa jadi nama kalau ada J-nya di sini. Iya. Ntar jadi ninja. Nah. Iya, takut ya. Iya, bener. Oh, iya, iya. Iya, bener loh, hebat loh. Enggak direkansi-nya dong? Enggak. Ada eksperimen yang lainnya. Tapi buat latihan, ini buat kamu di rumah. Biar bisa latihan sendiri. Iya, terima kasih, mas. Ini bisa aku bungkus aja. Mau di foto, di tag ke Nina-nya. Duh, ntar baper. Psychology adalah kemampuan untuk menghubungkan warna-warna tertentu dengan memori dan intuisi pikiran kita. Dengan menjelaskan makna dari masing-masing warna dan dengan mempelajari huruf awal dari masing-masing warna, yang perlu saya lakukan adalah menterjemahkan apa warna yang dipilih oleh Krishna Julio tadi. Untuk menebak nama orang yang dipikirkan oleh Krishna Julio, yang perlu saya lakukan adalah menyusun bagian depan dari warna-warna tersebut agar menjadi sebuah nama yang masuk akal. Oke, tadi bereksperimen dengan strupes. Siapa? Tapi percaya tidak warna memiliki pengaruh psikologis pada pikiran kita. Contohnya hijau. Kalau di rumah sakit, kain yang dipakai saat operasi, yang belakangnya bolong. Kenapa ikat sama bolongnya di belakang, mas? Nggak ada fokus lainnya. Itu karena saat operasi, agar mata dokter nggak salah. Oh, nah kalau itu aku pernah baca tuh, mas. Kemudian warna contoh lainnya. Orang mengaksudisikan merah dengan marah. Kalau kuning, oh pengecut gitu kan. Tapi nggak selalu begitu kan. Merah kalau di China, itu keberuntungan. Kalau angkau warna merah kan. Oh iya lagi bener, iya, angkau warna merah. Angkau saya mana? Nggak, aku hidupku nggak ada warna merah. Oke, kini tau nggak apa isinya? Duit. Karena kalau lihat amplop, mikirnya selalu duit. Mater ya ternyata kamu. Bukan ini, lihat sendiri deh. Oh, bukan nggak apa-apa. Tapi sebelumnya tembus pandang. Sama sekali nggak? Ambil satu. Bebas. Bebas. Nggak di cahaya, di terawang gitu. Nggak tembus pandang. Dilihat, di... Nggak, nggak, nggak kelihatan dong. Nggak, nggak, nggak kelihatan. Nggak, nggak. Keluarin disini ya. Dikluarin. Oh, warna. Warna. Eksperimen episode kali ini, Lina Simaji, tentang psychology. Yes. Tentang warna. Berikutnya keluarinnya selalu. Ini biru. Ya. Keluarin ya. Jadi bantian, nanti rusak. Oh iya bener. Nanti aku udah suruh ganti. Ini, oh putih. Terus ini kuning. Kayak bola, kartu kuningnya. Oh iya lagi bener. Itu pelanggaran. Tapi belum di DO. Senang aja. Nah, ini hijau. Ijo. Orang mengasosiasikan hijau kan uang. Iya lagi bener. Karena dolar, warnanya kan kayak hijau. Ah, iya bener. Beda di Indonesia. Indonesia merah-merah kali ini. Iya, karena iya bener. Kalau hijau mah buat uang parkir. Uang parkir. Oh ini merah nih. Merah. Ini merah. Ini merah. Keberuntungan. Di treatment kedua kali ini, itu kita masih bermain tentang warna. Karena memang ternyata tuh warna ada banyak banget ya. Maksudnya warna tuh ada banyak banget hal yang bisa dilakukan oleh warna. Nah, sekarang gini. Orang mengasosiasikan warna dengan psychology. Atau keadaan pikiran manusia. Iya. Iya kan? Nah, setiap orang mengasosiasikannya dengan beda-beda warna. Iya. Tergantung masa kecilnya dibesarkan seperti apa. Atau memori yang terkait sama warna itu. Misalnya, Julio tabrakan yang nabrak mobilnya merah. Misalnya. Yang ditabrak. Itu kecil lagi ya misalkan. Mungkin saat itu akan benci warna merah. Atau mobil warna merah. Nah, sekarang ambil amplopnya semuanya. Amplopnya saja. Oke. Nih, kalau amplopnya ditandain, untuk menghilangkan kemungkinan itu. Acak-acak amplopnya. Aku acak-acak nih amplopnya ya. Harus lihat gak? Enggak. Jangan lihat. Enggak, enggak harus juga. Kan yang masukin. Oh iya bener. Mas, itu siapa? Nah, Nina ya? Bukan, bukan. Jangan dong. Sama aku lagi nonton loh. Oke. Sekarang ambil kartu yang mana saja, masukkan ke amplop yang mana saja. Jadi kan bener-bener random gak? Iya. Mulai. Silahkan. Emang begini pemirsa, kalau kita jadi masyarakat gitu ya. Jadi bintang tamu. Oh bintang tamu ya. Bintang tamu ya. Jadi kalau pun amplopnya ada tandanya, sudah gak mungkin. Kalau tadi udah ditukar kan amplopnya. Iya, cak-cak aku cofengal. Iya, iya. Oke, oke. Nah, ini udah. Sudah. Amplopnya dikumpulin semua. Oke, oke. Ini cak-cak lagi. Oke. Saya balik badan. Aku perlu keluarin lagi gak kartunya? Ya, balik badan sekarang. Sudah? Sudah, sudah. Ambil satu. Ya. Ditutup sama tangan satunya begini. Sudah ya? Sudah. Kira-kira mungkin gak saya bisa mengakses itu informasinya? Udah gak mungkin mas. Dari tadi juga udah gak mungkin. Oke. Setiap warna berhubungan sama memori ya? Iya, betul. Tangannya bisa ke sini. Tangannya. C. Oke. Tunggu. Fokus di sini ya. Aku gini. Iya, fokus. Ini warnanya menurut saya kuning. Dan di sini berhubungan dengan kegiatan kamu tiap hari. Karena warna kuning kamu asosiasikan dengan saat kamu siaran. Di stasiun radium. Ini kegiatan yang mungkin karena desain kantornya warna kuning. Di setelah gambar muka, rambutnya berombak-ombak. Coba dibuka. Berharap seperti dia. Masa sih? Coba dilihat. Mas aku jadi takut.